Selamat datang di Media Edukasi Sumayasa, DUM Edukasi, Media Pembelajaran, Asik, Kreatif, dan Menyenangkan. Ada pun materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang Sistem Gerak Manusia, buku IPA, kelas 8, Semestri 1, Bab Sabtu. Burung beyo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Oke sebelum lanjut, mari kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran dalam belajar. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share agar video ini dapat memberi manfaat untuk kita bersama. Pokok bahasan materi kali ini, yang pertama ada Sistem Gerak Manusia yang terdiri dari rangka, seni, dan otot. Yang kedua, ada gangguan dan kelainan pada Sistem Gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Dan yang ketiga, upaya menjaga kesehatan Sistem Gerak pada manusia. Sistem Gerak Manusia yang pertama yaitu Rangka. Pernahkah kalian melihat teman kalian saat duduk? Pernahkah kalian berpikir bagaimana ia bisa duduk dengan tegak? Hal itu disebabkan karena tubuh kita manusia terdiri dari rangka. Yang rangka sendiri terdiri dari tulang-tulang, di mana jumlah seluruh tulang pada tubuh manusia yaitu 206 tulang. Ada pun fungsi rangka atau tulang. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Dan yang keempat, tempat dibentuknya sel darah yaitu pada bagian sum-sum tulang. Jika tubuh kita tidak ada rangka, maka tubuh kita tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Struktur tulang Struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat, serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung, terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Berikut adalah gambar struktur tulang yang terdiri dari tulang spons, tulang kompak, pembuluh darah, sum-sum putih tulang, dan periosteum. Ada pun fungsi dari bagian tulang tersebut, antara lain, yang pertama bagian lekukan dan tonjolan, berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Yang kedua, bagian lubang, sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan sarang. Yang ketiga, periosteum, merupakan membran yang menempel dan menutupi permukaan tulang, yang berfungsi sebagai pembawa sel-sel makanan ke dalam tulang. Yang keempat, ada tulang kompak atau tulang keras, mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, set kapur dan fosfor, serta serabut elastis yang berfungsi sebagai penyusun kerangka tubuh. Yang kelima, tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang, terdapat di daerah ujung tulang. Dalam tulang panjang, terdapat sum-sum tulang merah yang menghasilkan sel-sel daerah merah. Sel-sel daerah putih juga dihasilkan di dalam sum-sum tulang, tetapi lebih sedikit jumlahnya. Yang keenam, ada tulang rawan atau kartilago yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi dan mengurangnya gesekan antar tulang. Macam-macam tulang pada sistem rangka Terdiri dari 4 tulang Yang pertama, ada tulang panjang, contohnya seperti tulang lengan atau humerus. Yang kedua, ada tulang pipi, contohnya seperti tulang dada atau sternum. Yang ketiga, ada tulang pendek, contohnya seperti tulang ruas jari atau kalang. Dan yang keempat, tulang tidak beraturan, contohnya seperti tulang punggung atau vertebra. Perkembangan tulang atau osifikasi tulang Perkembangan tulang dimulai dari tulang rawan, di mana tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Nah, pada gambar ini, diawali dari tulang rawan. Selanjutnya, osteoblast akan membentuk osteosid atau sel-sel tulang. Daerah awal penulangan terjadi pada tulang rawan bagian tengah. Nah, ini merupakan daerah awal penulangan, yaitu pada bagian tengah. Selanjutnya, di antara jaringan tulang yang terbentuk, terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium, sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Nah, ini merupakan tulang keras, yaitu tulang kompak. Tetapi, tidak semua tulang rawan akan menjadi tulang keras. Contohnya, pada tulang daun telinga dan tulang hidung yang tetap menjadi tulang rawan. Tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat bayi, jumlah tulang adalah 270 tulang. Seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi, misalnya tulang tengkorak dan tulang ekor. Oleh karena itu, ketika sudah dewasa, jumlah tulang menjadi 206 tulang. Sistem gerak manusia yang kedua, yaitu sendi. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, coba kamu berdiri dan lakukan aktivitas sesuka hatimu. Coba kamu pikirkan, mengapa kamu dapat melakukan berbagai macam gerakan, padahal tulang sebagai penyusun sistem gerak manusia sangat keras serta tidak dapat dibengkokkan. Ternyata, itu semua terjadi karena pada penyusun sistem gerak kita terdapat sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan. Yang pertama, sendi yang tidak dapat digerakkan atau sinatrosis, yaitu pada sendi pada tulang tengkorak. Yang kedua, sendi yang dapat digerakkan namun terbatas atau amphiartrosis, yaitu pada sendi antar ruas tulang belakang. Dan yang ketiga, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas atau diatrosis, yaitu pada sendi peluru, sendi engsel, sendi tutar, sendi pelana, dan sendi geser. Yang pertama, yaitu sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi peluru dapat membentuk gerakan sangat bebas dan dapat diayunkan atau diputar ke arah manapun. Contohnya, yaitu sendi antara tulang lengan atas dan tulang berikat, dan sendi antara tulang pinggul dan tulang paha. Yang kedua, ada sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contohnya, yaitu sendi-sendi pada siku dan lutut. Yang ketiga, ada sendi putar, di mana pada sendi putar salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya, yaitu persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher, sendi tersebut memungkinkan kita dapat memutar, mengangguk, serta menggelen. Yang keempat, yaitu sendi pelana. Sendi pelana adalah pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Ada pun contoh dari sendi pelana, yaitu sendi pada pangkal ibu jari. Yang kelima, ada sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain dan memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya, yaitu pada persendian tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Aktivitas yang sering dilakukan menggunakan sendi geser, misalnya mengambil buku, naik tangga, makan, dan lain sebagainya. Sistem gerak yang ketiga, yaitu otot. Otot adalah jaringan yang berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Otot merupakan alat gerak aktif, tanpa adanya otot, tulang dan sendi yang terdapat di tubuhmu tidak memiliki kekuatan untuk digerakkan. Nah, ini merupakan gambar dari otot manusia. Diameter otot lengan dapat membesar dan mengecil ketika meluruskan atau membengkokkan tangan. Pada keadaan kontraksi, diameter otot lengan akan membesar. Sementara pada keadaan relaksasi, diameter otot lengan akan mengecil karena memanjang. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi dua, yaitu Yang pertama, otot bekerja di bawah sadar adalah otot yang kerjanya dapat dikendalikan. Artinya, kamu dapat mengendalikan apakah harus digerakkan atau tidak. Misalnya, pada saat makan, menulis, berlari, dan lain sebagainya. Yang kedua, otot bekerja di luar sadar adalah otot yang kerjanya tidak dapat dikendalikan secara sadar. Artinya, kamu tidak dapat mengendalikan apakah harus digerakkan atau tidak. Otot ini bekerja setiap hari, sepanjang hidup. Misalnya, aktivitas otot jantung, otot lambung, dan lain sebagainya. Berdasarkan jenisnya, otot dibedakan menjadi tiga, yaitu Yang pertama, ada otot rangka. Otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini juga disebut otot lurik. Otot ini melekat pada tulang dengan perantara tendon atau pita tebal, berserabut, dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tergolong otot sadar, cenderung cepat berkontraksi, dan cepat lelah. Yang kedua, ada otot polos. Otot polos terdapat pada dinding lambung, usus haus, rahim, kentung ampedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk gelondong, serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya, dan tergolong otot tak sadar. Yang ketiga, ada otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot jantung memiliki garis-garis seperti otot rangka. Sebaliknya, cara kerja otot jantung mirip dengan otot polos, karena tergolong otot tidak sadar. Otot jantung berkontraksi pada saat jantung berdenyut dan tidak dapat dikendalikan oleh kemauan sadar. Otot kita ada yang bekerja secara berlawanan. Artinya, walaupun melakukan gerakan secara bersamaan, tetapi proses kontraksi dan relaksasi antara otot satu dengan yang lainnya berlangsung secara berlawanan. Yaitu, contohnya terdapat pada otot biseb dan otot trisep. Dimana pada saat tangan dilipat, otot biseb berkontraksi dan otot trisep relaksasi. Sedangkan pada saat tangan direntangkan, otot biseb relaksasi dan otot trisep berkontraksi. Materi selanjutnya, yaitu gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Yang pertama ada riketsia. Penyebab dari riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Ada pun penjemuhan dan cara pencegahannya, yaitu, dapat dilakukan dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Kelainan yang kedua, yaitu osteoporosis. Ada pun penyebab dari osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan masa tulang pun jadi kurang. Tulang yang kurang mineral menjadi rapuh dan mudah patah. Ada pun penyembuhan dan pencegahannya antara lain, yang pertama dapat dilakukan dengan berolahraga secara bikin, yang kedua, mengkonsumsi makanan tinggi kalsium dan vitamin D, yang ketiga, berhenti merokok, dan yang keempat, berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang ketiga ada artritis. Penyebab dari artritis atau penyakit sendi disebabkan oleh metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit pada jari-jari tangan maupun kaki. Penyakit ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Penyembuhan dan pencegahannya dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Kelainan yang keempat yaitu fraktura atau patah tulang. Penyebab dari patah tulang yaitu disebabkan oleh benturan keras pada tulang, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Patah tulang dibedakan menjadi dua yaitu fraktura tertutup adalah patah tulang yang tidak sampai menembus kulit. Faktura tertutup dibedakan menjadi tiga berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring atau obik, kominuta atau terpecah menjadi bagian kecil, dan spiral. Yang kedua ada fraktura terbuka adalah patah tulang yang menembus kulit. Proses penyembuhan bisa dilakukan dengan memasang gips, adapun pencegahannya, dengan selalu berhati-hati pada saat berkendara dan olahraga, serta selalu mengkonsumsi kalsium agar tulang tetap kuat. Kelainan yang kelima yaitu kifosis. Kifosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penyerita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Adapun penyebab dari kifosis adalah penyakit TBC dan riketsia atau kebiasaan duduk membungkuk. Proses penyembuhan bisa dilakukan dengan pengobatan antineri, terapi tulang dengan olahraga peregangan. Adapun kifosis dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya kalsium, vitamin D, dan tidak duduk membungkuk. Nah ini merupakan gambaran dari orang yang terkena kifosis. Jadi tulang belakangnya melengkung ke arah belakang. Gangguan yang keenam yaitu lordosis. Lordosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian pinggang ke arah depan. Penderita lordosis pinggangnya terlihat lagi menonjol ke depan. Adapun penyebab dari lordosis disebabkan oleh perut penderita terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, kifosis, atau karena kebiasaan duduk yang salah. Proses penyembuhan bisa dilakukan dengan pengobatan antineri, terapi tulang dengan olahraga peregangan, program diet untuk menurunkan berat badan. Lordosis dapat dicegah dengan mengatur pola makan agar tidak kegemukan. Menggunakan bantal untuk menopang punggung bawah saat duduk berolahraga secara teratur. Nah ini merupakan gambaran dari orang yang terkena lordosis. Jadi tulang belakangnya akan melengkung ke depan. Kelainan yang ketujuh yaitu skoliosis. Skoliosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Penyebabnya yaitu disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk ke samping. Proses penyembuhan bisa dilakukan dengan pengobatan antineri, terapi tulang dengan olahraga peregangan, dan skoliosis dapat dicegah dengan mengatur pola makan yang sehat dan tidak duduk dengan arah miring. Nah ini merupakan gambaran dari orang yang terkena skoliosis. Jadi tulang belakangnya akan membengkok ke samping. Materi selanjutnya yaitu upaya menjaga kesehatan sistem jarak pada manusia. Yang pertama, dengan meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan seperti susu, kangkung, gedelai, ikan salmon, kacang almond, blokoli, dan lain sebagainya. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Yang ketiga, memakan makanan yang mengandung vitamin D seperti telur, minyak, ikan, ikan berlemak, hati sapi, udang, dan lain sebagainya. Yang keempat, melakukan olahraga seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga, dan lain sebagainya. Yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah seperti cara duduk yang benar dengan tulang belakang dalam posisi tegak. Saat tidur, sebaiknya memakai alas yang datat dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Nah, itulah tadi rangkuman materi dari sistem gerak manusia. Selanjutnya bisa dikerjakan quiz smart berikut. Terdiri dari 5 soal. Soal yang pertama, jelaskan fungsi rangka, sendi, dan otot. Soal yang kedua, jelaskan macam-macam sendi, dan buat contoh pergerakannya. Yang ketiga, jelaskan kerja otot bisep dan trisep. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan osteoporosis, beserta penyebab, penyembuhan, dan pencegahannya. Dan yang terakhir, yang kelima, sebutkan tiga upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Sekian pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nasi kecap rasanya gurih, ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Untuk mendukung video ini, jangan lupa untuk komen, subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian agar manfaatnya kita bisa rasakan bersama. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di materi berikutnya.